Intro Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan rumah produksi Tuhan Firman Tuhan terambil dari Masmur Pasal 91 ayat 14 sampai dengan 15 Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Minggu lalu saya melajukan mobil yang menurut saya biasa Namun tanpa sadar, ternyata ada peraturan yang menurut polisi telah saya langgar Terdengar suara sirene polisi berkumandang menghentikan mobil saya Saya berada dalam kesulitan karena besar redenda Dan beberapa situasi yang buruk akan timbul jika saya mendapat surat hilang Saya hanya dapat berseru Tuhan tolong saya Polisi tersebut mendekat dan memberitahukan Kesalahan saya yang mengibatkan hampir menabrak kendaraannya Ia hanya berkata Tolong kurangi kecepatan kendaraan anda Kemudian berlalu tanpa memberikan surat hilang Untuk kesalahan saya tersebut Mungkin kita akan mendefinisikan persiwa di atas dengan istilah laki Namun bagi saya yang tidak berniat melanggar peraturan Maka saya mengalami the favor of God Seperti yang firman Tuhan katakan Aku akan meluputkannya Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia Dalam kesesakan Lalu bagaimanakah kita dapat menikmati The favor of God Di atas kehidupan kita Seorang hamba Tuhan berkata Jika kita melihat kehebatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan seseorang Kita harus lebih menyukai Prosesnya daripada Hasil kesaksiannya Dengan kata lain Kita mencari tahu kunci kesuksesan iman orang tersebut Dan belajar mengenal Sebuah proses Yang menghasilkan sesuatu Karena apa yang terlihat dari luar Adalah hasil dari dalam Kita harus memiliki Jemburu ilahi Yang akan membuat kita mengejar Sebuah proses Daripada hasil iman itu sendiri Karena janji firman Tuhan diberikan kepada setiap orang percaya Namun tidak setiap orang percaya Memiliki kejelian mata iman yang sama Yang mampu melihat janji Tuhan Adalah hasil dari sebuah proses Jika kita ingin diberkati secara finansial Maka lewati proses belajar memberi Jika kita merindukan janji keluputan Tuhan Di berbagai situasi yang ada Maka pastikan bahwa hati kita melekat pada Tuhan Setiap harinya Lewat doa dan firmannya Jika kita merindukan berbagai terobosan terjadi dalam kehidupan Maka bahwa iman kita mengalami proses biji sesawi Kekristenan tidak mengenal istilah instan Karena apa yang kita bangun hari ini Akan menentukan apa yang kita hasilkan esok hari Keselamatan yang kita nimpasin hari ini Adalah hasil sebuah proses penebusan di atas kayu salib 2000 tahun lalu Dengan demikian Bangunlah kehidupan kekristenan kita Menjadi sebuah rumah produksi ilahi Yang melahirkan kehebatan karya Tuhan Melalui kesaksian-kesaksian hidup kita Jadi Bagaimana kita marapan Tuhan Memanifestasikan dirinya di dalam hidup kita Tergantung bagaimana kita Memperlakukan dia di dalam kehidupan kita Artinya Perlakuan Tuhan menjadi pribadi yang spesial di dalam hidup kita Maka Kita akan dibawa dalam sebuah kehidupan Yang menikmati The favor of God Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Mampukan aku untuk bertahan di dalam sebuah proses kehidupan Yang mendatangkan berkat dan anugramu Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Cintailah Tuhan Cintailah Tuhan Dan jalan kami mati Beri warna Kepada dia Melayani dengan nyata Tolong sesamanya Dan panggil pandang siapa haruan Bergerak otomatik Tuhan Yesus Tuhan, berkarya kasih Tuhan, berkarya kasih Tuhan, berkarya kasih Tuhan. Tuhan, berkarya kasih Tuhan, berkarya kasih Tuhan.